INDADZINA INDALLAHIL ISLAM Nah berkaitan dengan kesetaraan ini Memang kesetaraan itu kadangkala mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Ketika kita menikah dengan perempuan yang dia merasa lebih kaya dari kita Terkadang dia itu mentang-mentang di rumah Ya kita harus tahu diri Kau kalau menikah dengan wanita yang lebih kaya harus siap dengan seperti itu Maka cari wanita yang kaya yang agamanya baik Yang dia akan tahu diri Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Sua istrinya itu yang bekerja itu istrinya Ibn Mas'ud kerjanya serabutan Istrinya suka bikin tenunan Dia nenun dia jual buat makan Suatu hari istrinya Ibn Mas'ud ini dengarkan Rasul salallahu salam ceramah di masjid Tentang sedekah, beliau nyuruh sedekah ya Ima di masjid atau di rumah tempat Rasul ngisi kajian salallahu salam Akhirnya istri Ibn Mas'ud Zainab namanya Dia ngomong sama istrinya Wah Ibn Mas'ud kayaknya mulai besok aku gak bisa bantuin engkau Aku kepingin sedekah Lihat dia kepingin sedekah Kata Ibn Mas'ud gak masalah Allah tidak akan melantarkan kami Tapi coba kau tanya kepada Rasul salallahu salam Akhirnya Zainab datang jumpain Rasul salallahu salam Kata Rasul salallahu salam Yang kau berikan kepada istrimu Kepada suamimu Itu sedekah Dia kan kepingin pahala sedekah Yang kau berikan kepada suami itu dapat sedekah Ya Alhamdulillah Kita kalau dapat istri kaya Yang agamanya baik insyaallah aman Rasul salallahu salam menikah dengan Khadijah Kalau dilihat kekayaan Khadijah sama Rasul salallahu salam Enggak Enggak bisa dibandingkan Nabi itu pegawainya Khadijah Salallahu ala nabina Muhammad Tapi bagaimana Khadijah menjadikan hartanya Untuk Rasul salallahu alaihi wasalam Maka tetap yang dicari Walaupun ada perbedaan kesetaraan Kalau agamanya baik insyaallah Perbedaan itu gak jadi masalah Tapi kalau agamanya kurang baik Ya akan diungkit-ungkit Masalah pendidikan Suaminya Lulus SMA Istrinya S3 Masyaallah Eh kalau panggil aku Doktor ya Masyaallah Suaminya panggil Iya ibu dokter gitu kan Gak nyaman kan jamaah Anak bertahun-tahun Nempuh S3 yang dipanggil namanya Gak pantas kata dia Kita harus lihat tetap agamanya Kalau agamanya baik insyaallah Masalah ketidaksetaraan itu Bisa diselesaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya